Marsial Peak 3607. Dalam sekejap mata, 10.000 ras iblis menghilang tanpa jejak. Kedua sisi ras iblis membentuk ruang tertutup, menyegel semua ras iblis di dalamnya. Hanya dengan mendengarkan suara yang datang dari dalam ruang yang disegel, semua orang bisa membayangkan situasi ras iblis saat ini, kemungkinan besar tergencet menjadi pati daging. Betapa kejam dan langsung, betapa tak terbendung. Ras iblis telah dengan jelas memikirkannya sebelum memilih tempat ini sebagai lokasi penyergapan mereka. Begitu mereka memasuki tempat ini, hanya akan ada satu jalan keluar. Jika mereka bersembunyi dan tiba-tiba menyerang, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di pasukan ras iblis. Dengan 10.000 melawan 2.000, mereka dapat dengan mudah membunuh seluruh pasukan ras iblis dan memusnahkan mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Keuntungan geografis hanya relatif. Ketika kekuatan satu pihak mencapai tingkat di mana pihak lain harus melihat ke arah mereka, apa yang disebut keunggulan geografis akan menjadi kerugian. Dengan ledakan, sosok yang dimutilasi tiba-tiba menembus lapisan penghalang, keluar dari tanah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang tanpa ragu-ragu. Raja iblis pangkat tinggi, mata Han Zhengqing menyipit saat dia berteriak dengan suara rendah, merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dalam 10.000 pasukan ras iblis ini, sebenarnya ada Raja iblis pangkat tinggi yang mengawasinya. Hanya iblis ini saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Dapat dibayangkan bahwa kali ini, jika mereka tidak secara kebetulan bertemu yang kai, tidak satu pun dari 2.000 orang mereka yang akan selamat. Anggota ras iblis biasa memiliki vitalitas yang tak tertandingi, belum lagi Raja iblis peringkat tinggi. Setelah mengambil Divine Spirit of the Earth Covering World Claim, demon ini tidak mati meskipun dia menderita luka berat. Dia segera melarikan diri. Dia mungkin juga tahu bahwa dengan metode yang ditunjukkan oleh musuh barusan, jika dia tidak bergegas dan melarikan diri, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Penilaiannya tidak buruk, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri. Yang kai hanya mengulurkan tangannya dan meraih Raja iblis, tetapi ketika dia menarik tangannya, sudah ada sosok yang terbungkus ki hitam di tangannya. Tangan seperti besi ini mencengkeram leher Raja iblis, membuatnya tidak mungkin untuk melepaskan diri. Suara-suara aneh bisa terdengar dari tenggorokannya. Han Zhengqing tidak melihat dengan jelas bagaimana yang kai menangkapnya. Dia hanya samar-samar melihat bahwa ketika yang kai mengulurkan tangannya, seluruh lengannya tampak kesurupan sejenak, menyatu ke dalam kehampaan. Raja iblis yang jelas-jelas berada seratus zang jauhnya entah kenapa tertangkap di depannya. Angkatan luar angkasa. Itu pasti angkatan luar angkasa. Dia takut dia tidak akan bisa memahami misteri di baliknya. Namun, ketika Raja iblis ditangkap, Han Zhengqing menemukan bahwa pihak lain adalah iblis bayangan. Dia diam-diam berpikir bahwa tidak heran dia tidak mendeteksinya sebelumnya, di menbayangan adalah ras dan paling mahir dalam pembunuhan. Secara alami, mereka juga mahir menyembunyikan aura mereka. Dengan yang kai mencengkeram lehernya dengan erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi, iblis bayangan berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak berhasil. Ketika di menki melonjak, tubuh Shadow Devil tiba-tiba membengkak seperti balon yang diledakkan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi lemak besar. Dengan ledakan, iblis bayangan langsung meledak, dan potongan-potongan tubuhnya terciprat ke segala arah. Han Zhengqing dan yang lainnya tidak lambat dan berlumuran darah. Di sisi lain, yang kai sudah siap. Dengan dimengki yang melindunginya, dia tidak terluka sama sekali. Pada saat yang sama, disertai dengan serangkaian suara retak, bilah dinding yang tertutup perlahan terpisah menjadi dua sisi, dan tanah yang berputar juga perlahan menjadi tenang. Pertama, bau darah yang memuatkan mengalir ke lubang hidung semua orang, diikuti oleh adegan api penyucian yang tercetak di mata mereka. Tidak ada lagi ras iblis di depan mereka. Dari puluhan ribu kultifator ras demon, dengan pengecualian demon bayangan yang berhasil melarikan diri setelah menerobos penghalang dan ditangkap dan dibunuh oleh yang kai, semua kultifator ras demon lainnya telah dihancurkan menjadi bubur. 90 persen kultifator ras iblis tidak lagi dikenali karena mereka semua menyatu. Di tanah, darah mengalir seperti sungai saat puluhan ribu mayat ras iblis berserakan di tanah. Kadang-kadang, beberapa erangan samar terdengar, tapi itu adalah suara dari beberapa raja iblis yang tidak sepenuhnya mati. Dua ribu orang ras menatap kosong di depan mereka. Untuk sesaat, ada keheningan total. Mulut banyak orang terbuka lebar sehingga sebutir telur bisa dimasukkan. Mata mereka terus bergerak bolak-bali antara yang kai dan pemandangan mengerikan di depan mereka. Semakin mereka melihat, semakin mereka menjadi tidak percaya. Han Zheng King agak terdiam. Ini karena mereka tidak melakukan apa-apa, dan 10 ribu ras iblis yang berbaring di penyergapan benar-benar dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, yang kai tampaknya hanya dengan santai menggunakan beberapa gerakan Divine Spirit. Setelah menyeka darah dari wajahnya, Han Zheng King berjalan ke depan dan mengayunkan pedang di tangannya beberapa kali, memotong-motong ras iblis yang belum sepenuhnya mati. Ketika dia bergerak, semua orang kembali sadar dan buru-buru maju untuk memeriksa apakah ada ras iblis yang berpura-pura mati. Mereka juga mengumpulkan rampasan perang. Setelah secangkir teh, semuanya selesai, dan 2 ribu orang itu berangkat lagi. Ngarai itu sangat panjang, sekitar 300 mil. Ketika malam tiba, sekelompok orang berjalan keluar dari Ngarai. Ketika mereka melihat cahaya hari lagi, suasana dalam kelompok itu jelas jauh lebih bersemangat. Ini karena setelah melewati Ngarai, mereka akan tiba di pangkalan pasukan Bing Chen 3000 mil di depan. 3000 mil adalah jarak yang relatif aman. Ada sangat sedikit ras iblis di sekitar sini, kecuali mereka sangat tidak beruntung dan bertemu dengan Raja Iblis yang bisa menyembunyikan tubuhnya. Yang kai berhenti dan menatap Han Zheng King. Aku akan mengirimmu ke titik ini. Tidak akan ada ras iblis yang menghalangi jalan di depan. Semuanya, semoga perjalananmu aman. Han Zheng King membungkuk. Terima kasih, Tuan Istana Yang. Yang kai melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat Fan Xin dan yang lainnya. Jaga dirimu. Di medan perang, hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap. Bahkan Kaisar Agung Sudo dan setengah orang suci telah jatuh, apalagi Fan Xin dan yang lainnya. Dalam perang antara dua dunia, banyak keluarga hancur, dan banyak istri dan anak-anak terpisah. Hanya dengan menjaga diri mereka sendiri, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Fan Xin dan murid perempuan lainnya dari lembah hati es mengangguk berat. Yang kai berbalik dan maju selangkah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi halus, dan Wu Hen menghilang. Setelah Yang kai pergi, Han Zheng King memanggil dan memimpin dua ribu orang kembali ke perkemahan. Karena Yang kai mengatakan bahwa tidak ada lagi ras iblis yang menghalangi jalan, itu pasti aman. Karena itu masalahnya, tidak perlu membuang waktu lagi untuk beristirahat, yang harus mereka lakukan hanyalah bergegas kembali ke perkemahan. Koma. Yang kai telah berkomunikasi dengan Space Spirit Bat Li Wu Yi untuk berteleportasi, jadi dia secara alami muncul di sebelah Li Wu Yi. Di dalam aula yang luas, sosok Yang kai tiba-tiba muncul. Dia segera melihat Li Wu Yi berdiri di sampingnya dan menyeringai, tetapi saat dia hendak menyapanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya membeku saat dia mengangkat kepalanya. Di sebelah kiri dan kanannya, ada empat orang, baik pria maupun wanita, tetapi semua aura mereka dalam dan dalam. Empat aura menakutkan menekannya seperti empat gunung besar, membuat Yang kai sulit bernapas. Dadanya terasa sesak, dan semua tulang di tubuhnya berderit. Tidak hanya itu, Yang kai jelas merasakan ada aura di tubuhnya yang bergema dengan keempat orang ini. Seolah-olah ada tanda resonansi, yang membuatnya semakin menyadari betapa dahsyatnya kekuatan keempat orang ini dan betapa lemahnya dia. Yang kai tidak berani lalai dan dengan cepat mengbungku. Junior Yang kai menyapa guru. Dua di sebelah kirinya adalah Kaisar Agung Darah Besi Yang Agung Zan Wu Hen dan Kaisar Besar Bayangan Bunga Hua Linglong yang tak terduga. Dua di sebelah kanannya adalah Kaisar Agung Jiwa Tenang Laut dalam Yao Jun dan prajurit binatang yang kasar dan tak terkendali Kaisar Agung Mu Huang. Selain Kaisar Agung Hongchen yang hilang, Kaisar Agung Bulan Cerah yang sudah mati, dan Kaisar Agung Bayangan Malam yang pengkhianat dari batas bintang, empat dari tujuh Kaisar Besar Batas Bintang ada di sini. Dan dari kelihatannya, mereka sepertinya menunggunya. Darah yang kai mendidih, itu bukan karena tekanan, tetapi karena dia akhirnya merasa seperti seorang pengembara yang kembali ke rumah setelah bertahun-tahun. Bahkan suaranya bergetar karena kegembiraan. Di masa lalu, dia tidak merasakan apa-apa ketika dia melihat Kaisar Besar ini, tetapi hari ini, dia merasa sangat dekat dengan mereka, seolah-olah mereka adalah keluarganya. Memikirkan bagaimana dia beresonansi dengan keempat Kaisar Besar ini, bagaimana mungkin Yang kai tidak tahu bahwa itu karena kesempatan Kaisar Besar. Jika seseorang ingin menjadi Kaisar Besar, mereka harus mendapatkan pengakuan dari Batas Bintang. Bagian Mingyue dari pengakuan Batas Bintang telah ditransfer kepadanya, jadi dia secara alami merasakan kedekatan dengan Kaisar Besar lainnya. Dia merasa seperti ini dan berpikir bahwa Kaisar Besar akan merasakan hal yang sama. Siapa yang mengira bahwa setelah dia selesai berbicara, tidak akan ada jawaban untuk waktu yang lama. Yang kai tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit bingung. Dia ingin melihat ke atas, tetapi dia tidak ingin bersikap kasar. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa keempat Kaisar Besar sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Dia diam-diam menoleh untuk melihat Li Hu Yi, hanya untuk melihat pria itu menyilangkan tangannya di depan perutnya dan berdiri di sana dengan tenang dengan mata menyipit. Sepertinya dia belum bangun. Apa-apaan? Yang kai bahkan lebih bingung. Pada saat ini, sebuah suara rendah tiba-tiba berteriak, beraninya kamu, Yang kai. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Suara itu datang dari Kaisar Besar Darah Besi di sebelah kirinya. Teriakan marah membuat Yang kai merasa pusing sejenak. Telinganya berdengung dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia bisa membunuh Raja Iblis peringkat tinggi seperti dia sedang membantai ayam dan anjing. Dia bahkan bisa melawan setengah scene, tetapi di depan Kaisar Agung, dia lemah seperti anak kecil. Untungnya, kekuatannya tidak buruk sekarang. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya dan menatap Kaisar Besar Darah Besi. Dia hendak menanyainya, tetapi dia menelan kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya tahu kejahatan saya. Hua Linglong berkedip, Yao Jun menyeringai dan tersenyum dalam diam. Mu Huang memutar matanya dan menggaruk pipinya. Zhan Wu Hen juga tercengang. Dia tidak berharap Yang kai memiliki reaksi seperti itu. Dia berpikir bahwa Yang kai pasti akan memiliki alasan lain, tetapi dia tidak berharap dia mengakui kejahatannya dengan mudah. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang telah dia siapkan. Setelah Han Ning sejenak, Kaisar Besar Darah Besi berkata, apa kejahatanmu? Yang kai berbisik, Tuan Ming Yue mati di tanganku. Meskipun suaranya lembut, siapapun bisa mendengar kesedihan dalam kata-katanya. Ketika dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Zhan Wu Hen mendengus dingin dan terus berteriak dengan bermartabat, Ming Yue adalah salah satu Kaisar Besar Batas Bintang. Saat itu, untuk menyelamatkan kita, dia menggunakan dirinya sebagai umpan dan jatuh ke dalam domain iblis di mana dia dipenjara. Saat itu, mengapa kami meminta Anda untuk memasuki wilayah iblis? Petik 2. Selamatkan Tuan Ming Yue. Bagaimana Anda bisa menjamin itu? Kami akan membawa kembali Tuan Ming Yue. Dan hasilnya, Yang kai terdiam. Dia memang tidak bisa berkata-kata. Dia seharusnya menyelamatkan Ming Yue, tapi bukan saja dia tidak menyelamatkannya, tapi Ming Yue juga mati di tangannya. Meskipun ada beberapa alasan, Yang kai merasa hatinya seperti diiris oleh pisau setiap kali dia memikirkan adegan itu.